Seorang pria di kota Pontianak diduga menjadi korban peluru nyasar di kawasan Lampu Merah, kawasan Hotel Garuda Pontianak. Pada Rabu 2 November 2022 siang, peluru nyasar tersebut mengenai seorang pengemudi mobil. Peluru nyasar tersebut diduga berasal dari pos polisi lalu lintas yang berada di kawasan perempatan Jalan Tanjung Pura Pontianak, kawasan Jembatan Kapuas 1. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak. Hingga berita ini disampaikan pihak kepolisian belum memberikan keterangan apapun terkait peristiwa tersebut. Kabin Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya menyampaikan bahwa Kapolda Kalbar Irjen Pol Surian Bodo Asmoro akan langsung memberikan keterangan pers terkait peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!